Super Bowl, ide Makassar PSM semakin nyaman di puncak kelasemen Ligue 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 setelah kemenangan. Atas Persik Kediri pada Minggu ke-25 pertandingan, bermain di Stadion Gelora B.J. Habibi. Pare-pare, Minggu sore WIB, Juku Eja menang dengan skor 2-1. Hasil ini membuat PSM Makassar sekarang berada di puncak kelasemen Ligue 1 dengan 53 poin dari 25. Pertandingan, PSM adalah 4 poin depan Persib Bandung ke-2 dan 6 poin atas Persija Jakarta posisi ke-3. Pemain muslim lokal menjadi pencetak top Liga Thailand. Indonesia harus bergugah hanya saja PSM Makassar telah mengalami 25 pertandingan. Sementara Persib dan Persija hanya memainkan 24 pertandingan. Dengan asumsi Persib dan Persija keduanya memenangkan pertandingan yang tersisa. PSM Makassar tetap di atas. Skuat yang dibuat oleh Bernardo Tavares adalah 1 poin di depan Persib Bandung dan 3 poin di atas Persija Jakarta. Jika pertandingan Persib versus Persija berakhir imbang, ini pasti akan menjadi keuntungan bagi PSM Makassar. Sampai jumpa di video selanjutnya.